Siap arungi lautan pasifik, KRII Gusti Ngurah Rai 332 diberangkatkan dalam Satgas RIM of the Pacific atau RIMPAC 2022 yang diikuti sebanyak 26 negara dan merupakan latihan angkatan laut terbesar di dunia yang disenggarakan oleh US Navy. KRII Gusti Ngurah Rai 332 diikuti oleh 26 negara dan merupakan latihan angkatan laut terbesar di dunia yang disenggar. di tahun ini, TNI Angkatan Laut mengirimkan 167 personil yang terdiri dari KRII Gusti Ngurah Rai 332 dengan ABK 129 personil, 1 peloton marinir sebanyak 35 personil, dan 3 personil staf pengendali latihan. Latihan multilateral RIMPAC ini digelar setiap 2 tahun antara US Navy dengan negara-negara Indo-Pasifik dibawa kendali armada ketiga US Navy dengan partisipasi peserta lebih dari 25.000 personil, 38 kapal perang, 4 kapal selam, 170 pesawat udara, dan pasukan pendarat marinir dari 9 negara. RIMPAC 22 dilaksanakan di pulau Oahu, Hawaii, Amerika Serikat. Ini nantinya tujuannya adalah yang pertama bagi angkatan laut adalah untuk menunjukkan eksistensi angkatan laut dalam kancah latihan-latihan yang bersifat internasional, multilateral. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang berskala internasional dan juga melewati samudera Pasifik, samudera Atlantik yang jarak jauh demikian. Latihan RIMPAC 2022 dilaksanakan di Oahu, Hawaii, Amerika Serikat ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan tempur, dan kerjasama militer dengan negara sahabat serta menunjukkan TNI Angkatan Laut khususnya Kewarmada II mampu bekerjasama dengan negara-negara internasional sehingga dapat memberikan pengalaman langsung kepada TNI Angkatan Laut dalam menguji kemampuan operasi jarak jauh atau long range operation. Tim Liputan Nenius melaporkan. Tim Liputan Nenius melaporkan.